Ternyata setelah gue liat lu bukan penyanyi, lu penjilat ya. Oke apa? Oke dong. Dua, 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 dua. Dua belas. Dua belas. Dua belas. Maaf kita kembali lagi. Gak setelahnya memang harus sama, sama penonton kan gak continuity ntar. Sekarang kita kedatangan aktor. Ini beneran gue harus posting. Bener? Bener yang awo? Serius? Iya. Ya paling instagram lu di band. Karena ada muka orang pelarang. Iya betul. Buruan. Sekarang kita kedatangan aktor langganan sinetron yang actingnya selalu ditunggu-tunggu. Kita panggil ini dia. Luki Alam Shah. Luki Alam Shah. Kok pindah? Kok tuker? Kok mau? Kok tuker? Kok mau? Gue gak ngomong. Requestan Bapak mungkin ya? Orang juga di rolling kali. Ya hilang. Orang makan kebanyakan juga kenyang Wen. Oke. Eh lu pada keluarnya berisik. Ini kita lihat dulu ya actingnya Kak Luki di sinetron. Ini dia. Siapun ya. Dari dulu. Udah lama ya Kak. Dari dulu. Dari tahun 1996. Jangan bilang ngeliat itu masih SD ya. Emang ini. Ketahuan tuanya nih. Emang iya bener. Tapi 96 ini udah lahir. Udah. 96 udah. Udah lahir. 92 lahir ya. Oh gue yang 96 ya. 69? Apa sih Kak yang bikin kamu. Enggak bener kan dari tahun 96 ya Kak. Iya aku mulai syuting tuh tahun 96. Tapi gak tayang. Yang tayang baru tahun 97. Doa aku harapanku. Itu malah jadi perdana jadinya. Yang tayang perdana itu justru itu. Doa aku harapanku ya Kak. Yang gak tayang 96 itu. Ya 96 itu. Apa judulnya? Boneka cantik waktu itu. Oh itu memang kita gak jadi tayang. Jadi bonekanya waktu itu? Aku yang boneka santet. Aku lah. Aku yang gitu. Dia jadi boneka arwah. Nah. Apa sih Kak yang bikin kakak tuh betak banget. Ikut rutinitas syuting sinetron gitu. Pada awalnya justru setelah gagal tayang. Pertama itu udah kapok gak mau syuting. Udah gak mau. Udah capek waktunya nunggu. Ya segala macem. Gila mau tayang. Kok gak tayang gitu kan. Gara-gara waktu itu gak tayangnya. Gara-gara teknologinya belum bisa. CGI nya belum nyampe waktu itu. Sinetron Indonesia. Nah waktu itu ditawarin. Untuk doaku harapanku justru. Siapa sih sutradaranya sok-sok gitu. Karena waktu itu lagi sibuk nyanyi dan model. Dan kerja antoran waktu itu. Belum sabar. Sabar. Nah setelah dicoba ya udah gue coba deh. Karena menariknya di acting. Itu kan kita mempelajari latar belakang. Iya. Psikologi karakter kan. Betul. Nah itu kita ganti-ganti terus. Nah itu yang serunya sih disitu. Jadinya. Tapi kayaknya paling langganan kan peran antagonis kan. Awalnya justru yang doaku harapanku tuh. Protagonis. Protagonis. Ya. Tapi yang justru setelah dapat peran di jangan ucapan cinta. Kita jadi si dokter Eko yang sekopat itu. Iya. Dia dokter baik. Tapi semua peran wanita disitu. Dari mulai Maudi. Apa. Dianitami. Itu semua. Oh tadinya Igun itu. Itu peran disitu dibunuhin semua atau dijadiin jadi. Jahat gitu. Pecandu gitu. Jadi jahat gitu. Jadi itu film apa sinetron pertama kali yang jahat tuh Kak. Iya. Jangan ucapkan cinta itu. Kalau yang amat tadi sih. Cinta. Cinta kan. Nah itu cinta itu cinta. Itu tadinya. Iya. Itu masih. Masih protagonis. Masih protagonis. Masih protagonis. Masih protagonis. Tapi bener gak sih Kak. Kamu. Agak ngerasa susah kalau acting yang memer. Yang memerlukan emosi seperti marah dan juga nangis. Bisa sabar kalau bisa sabar Kak. Jadi kalau. Kalau marah. Marah itu macam-macam juga. Iya. Marah itu kan gak selalu yang tereak. Iya. Maaf ya Kak. Ada pembangunan emang di belakang. Jadi kan marah gak selalu yang tereak. Bisa yang juga kita diam. Atau apa. Kemudian kalau nangis pun. Macem-macem. Iya. Hanya yang nangis. Netesin air mata. Atau karena kesel. Atau karena dendam. Atau apa gitu kan. Macem-macem juga. Keren loh. Itu ada gak nangis-nangis aja. Iya. Gak usahlah ini ya. Gak usahlah ini ya. Si Kak Luki supaya lebih dalam lagi. Oh oke. Kita panggil ini dia. World coach acting. Untuk Kak Luki. Hahaha. Wah. Hahaha. Kerasa banget. Pak Jaran! Spoka jalan. Gua anak si Top one. When did you get here. Wix comme dans le Cirque. Halo Ini ya tau gak Mereka semua pada lari Gara-gara ayo lari Reaksi obat bekerja Iya betul Gak kita orangnya gampang terpengaruh Masalahnya bukan kenapa gue lari Ini gue kenapa ini Ini gue kenapa ya Oma Ini gue dimane Bukan lagi Dia nanya Ini gue kenapa Padahal di backstage Dia yang minta ini Iya kan Selama banget Selama banget Pas gue udah rapi gue mau keluar Gue kata gini Hei Ini jadi ape Coach ya coach ya Boleh nanya Rumah horornya buka jam berapa Ini si Wenny kayak pak guru yang ngajar vokal ya Iya Oh iya bener Iya bener 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 Ini Kayaknya tebalik udah gue pake Action Action apa? Lo liat dong rambut gue inspirasi apa? Apa? Ini burung sembarangan buang Katanya kak Luki ini Susah banget untuk Memerankan peran-peran Bener Protagosi Maaf ya Maaf ya Iya padahal Maksud gue ini kan Dia lucu gitu Iya Ke film-film komedi gitu Masuk aja Iya kan Eh diajak ngomong Diajak ngomong Dia kalau pake kakak Kenapa warnanya hijau dan kuning ini kenapa? Ya kan namanya tiga burung Kamu punya kelemahan Kamu punya kelemahan ya Kamu gak bisa acting Protagon Protagonin Kamu Kamu gak bisa sedih Kamu gak bisa jadi orang yang baik Kamu terlalu jadi orang Jahara ya Hah? Jaharafona Iya Jaharafona Kita ajarin ya Gimana caranya lu jadi orang baik ya Siap coach Siap coach Udah dirubah Udah dirubah Siap Oke Kamera roll Action Ngapain Nonton Mau coba ketombak Nanti Oke Kalau mau acting sedih itu Sebenarnya ada satu metode yang bisa dipakai Yes Bayangkan hal-hal Menyebalkan Yang lu benci Yang lu Apa ya Bikin Akhirnya sakit hati Dan air mata itu secara otomatis sekarang terbuka dia menetes terjatuh Saya kasih contoh ya Bukan mau Bukan mau Bukan mau Nangis acting nangis Ketawa sih Ketawa sih Dia gak paham Dia gak paham Dia gak paham Nih gua Lu kayaknya dengerin Iya Nih Dilihat Oh iya Wah keren Udah balik Action Cebok yuk Wah sayang Nah Gitu Coba Bayangkan hal-hal yang membuat kamu Sedih Bt Menyakitkan Itu hitungan detik ya Ya One two three Harus begitu ya mukanya coach ya Tadi One two three Wen Marah sedih Coba Kalau gembira lagi One two three Wen Marah sedih gembira Mukanya sama ya Wen Emang botok Semua botok gitu ya Ya Coba Dibayangkan Kayak tadi nih saya dari Pak Ya Mau nanya Boleh Ibunya Boboho ya Ini jangan sembarangan ya Iya Ini bukan ibunya Boboho Siapa dia Eh masih lama gua malu nih Eh Eh pak ini siapa Gak tau Siapa Istrinya Shrek Coba bayangin Bayangin sebuah hal yang menyebalkan Kayak saya nih dari Tiba-tiba sedih Tiba-tiba sedih Bayangin apa Ben yang akunya 10 Ya saya sedih Kesel saya Coba Dibayangin Berapa detik coach Eh tergantung Lihat 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 Tuh Tuh Wah Lihat Dikit lagi Dikit lagi Dikit lagi Dikit lagi Lihat Lihat mata Lihat mas Tuh Matanya berkancut-kancut Matanya berair Matanya berair Tuh 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 Kenapa gampang keluar air Karena ini jatohnya torrent ya katanya dia bisa jalan di atas ya 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 woooow selalu menyaksikan woooow dikasih api emangin woooow